Indonesia memproduksi salah satu komoditas yang laku di pasaran dunia dan strategis yaitu gula Komoditas gula menjadi strategis dan unggulan karena merupakan salah satu komoditas pokok dan dibutuhkan untuk keperluan konsumsi masyarakat dan kebutuhan industri baik untuk dalam negeri maupun ekspor hal ini menjadi sumbangsi bagi pemasukan negara dari hasil penjualan gula di pasar ekspor yang sangat diminati sejak masa tanam paksa atau kultur stensel di Indonesia atau di India Belanda komoditi gula dikembangkan hingga menghasilkan banyak keuntungan bagi negeri Belanda karena itu negeri Belanda mampu mengisi kembali kas negaranya yang kosong dan membayar hutang-hutang warisan POC tahun 1930 menjadi puncak kedayaan dari indik gula di Indonesia keberhasilan tersebut dibuktikan dengan jumlah pabrik gula yang berdiri kurang lebih 179 buah keberhasilan pemerintah kolonial Belanda menerapkan lebih tekan liberalisasi ekonomi pada sektor industri gula untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri tingkat volume ekspor gula mengalami peningkatan tajam dari 736 ribu ton pada tahun 1900 menjadi 2,2 juta ton pada tahun 1930-an dengan produksi gula sebesar itu India Belanda menjadi pengespor gula terbesar di dunia pada tahun 1930 di bawah negara kubah kebijakan tersebut memberikan dampak meningkatnya jumlah pabrik gula yang berdiri dan beroperasi salah satu pabrik yang berdiri dan beroperasi pada masa itu adalah pabrik undang-undang Winangun dengan luas areal total mencapai 1347,81 hektare pada tahun 1930 sehingga membuat India Belanda menjadi eksporti komoditas gula dan sekaligus menambah kependapatan atau defisa negara Oleh karena itu secara ekonomi industri gula memberikan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial India Belanda pada masa perlindungan Jepang pemerintah Jepang menerapkan kebijakan ekonomi keseluruhan difokuskan pada ketentangan Perang Asia di Muraya dan berpengaruh terhadap komoditas ekspor pabrik gula diandalkan sebagai komoditas tanaman untuk kepentingan Perang seperti tanaman padi penghasil beras dampak dari kebezakan tersebut terdapat industri gula yaitu pabrik-pabrik gula mengalami kekurangan bahan baku pembuatan gula dan berhenti beroperasi sebagian pabrik gula digunakan pemerintah Jepang untuk keluarga Jepang sebelumnya ada 51 unit pabrik gula dan yang digunakan untuk memproduksi gula hanya 34 unit saja salah satu pabrik gula yang masih beroperasi dan memproduksi gula yaitu pabrik gula ngundang Winangun yang nantinya berubah nama menjadi pabrik gula ngundang baru pengeluaran pabrik gula ini diserahkan kepada orang Jepang yang bernama Inogaki dan Nishiko dan masih dibantu oleh orang Belanda bernama MFH Dremer oleh karena itu pada masa pemerintah pendudukan Jepang industri gula mengalami kemunturan karena jumlah pabrik gula yang rusak pada masa pendudukan Jepang di Indonesia banyak maka setelah kemerdekaan pabrik gula yang harus mengalami rehabilitasi supaya dapat kembali beroperasi memproduksi gula setelah kemerdekaan Indonesia pembangunan kembali industri gula di Indonesia dari keterburukan usaha pemerintah Indonesia yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membentuk Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia PPRI tahun 1947 yang bertukas untuk mengelola perusahaan S.K. Sunanan dan Mangku Negara hal ini menjadi momentum bagi pemerintahan Indonesia setelah merdeka untuk mengelola industri gula serta mencari mendiri dan sekaligus menghapus peraturan-peraturan pengelunial yang membebani petani pada tahun 1946 mulai di satu pada tahun 1953 dibentuklah Yayasan Tebu Rakyat atau Yatra untuk memberikan bimbingan teknis dan fasilitas kredit bagi petani tebu namun usaha tersebut belum membuahkan hasil karena kebijakan terkait produk gula sebagai upaya peningkatan produksi gula melalui Yatra mengalami kegagalan dan diperparah naiknya tingkat inflasi serta kebijakan harga tebu tidak efektif oleh karena itu pemerintah Indonesia berusaha memperbaiki permasalahan inflasi yang berpengaruh terhadap tingkat sewa lahan untuk menganam tebu dan kemampuan pabrik gula dalam produksi gula pada tahun 1957 pemerintah Rode Lama mengambil kebijakan nasionalisasi perusahaan asing terutama perusahaan milik Belanda dan termasuk pabrik gula di Indonesia nasionalisasi tersebut mengakibatkan manajemen dan pengoperasian pabrik gula menjadi terhenti karena pengusiran manajer dan tenaga ahli asing pengusiran manajer dan tenaga ahli dari bidang industri gula berdampak pada industri gula Indonesia mengalami penurunan produksi pabrik-pabrik gula berhenti beroperasi karena tenaga ahli dan manajer yang mengendalikan dan memiliki keahlian dalam kegiatan industri gula kembali ke negaranya sehingga produksi gula dari Indonesia mengalami penurunan oleh karena itu pemerintah Rode Lama mengambil kebijakan nasionalisasi perusahaan asing dan pabrik gula perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mulai serius dalam mengelola industri gula apalagi pemerintah Rode Lama sebagai penentu kebijakan yang disesuaikan dengan strategi dan ekonomi terpimpin yang diterapkan pada tahun 1959 sampai 1965 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing berdampak pada pabrik gula seperti pabrik gula undang-undang yang berubah kepemilikan yaitu milik negara Indonesia dalam pengoperasiannya pabrik gula undang-undang diserahkan kepada PPN Bahari Uni Semarang yang dipimpin oleh Bapak R. Supomo dan berubah nama menjadi pabrik gula undang baru perseroan terbatas mulai dari situ pabrik gula undang-undang secara resmi berubah nama menjadi pabrik gula undang baru dan mulai beroperasi menggiling tebu menjadi gula Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing dan pabrik gula supaya industri gula di Indonesia dapat dikelola oleh negara Pemerintah Indonesia berusaha untuk menaikkan produksi gula di dalam negeri dengan berbagai cara pada tahun 1959 sudah ada 30 buah pabrik gula yang beroperasi dalam tahun tersebut produksi rata-rata yang telah berhasil didapai hanya kurang lebih 9,4 ton gula per hektare namun produksi gula pada tahun tersebut masih rendah daripada tahun 1957 produksi gula pada tahun 1957 mencapai rata-rata tiap tahun lebih dari 12,5 ton gula per hektare menurutnya produksi gula berdampak pada kemampuan dalam pemenuhan konsumsi gula dalam negeri yang semakin naik setiap tahunnya oleh karena itu pemerintah Indonesia berusaha untuk menaikkan tingkat produktivitas gula di dalam negeri penurunan produksi gula nasional memberi dampak pada kenaikan harga gula di pasaran harga gula di pasaran mengalami kenaikan disebabkan karena ketercediaan stop gula dalam negeri belum mampu mencukupi permintaan konsumen sehingga kondisi semacam ini menimbulkan inflasi atau naiknya harga gula dengan naiknya harga gula ini membuat kondisi ekonomi masyarakat juga terpengaruh pemerintah Indonesia menanggapi permasalahan tersebut dengan turun langsung mengontrol kegiatan indonesia gula di dalam negeri oleh karena itu permasalahan mengenai penelitian gula di pasaran harus segera diselesaikan oleh pemerintah pada tahun 1961 pemerintah lama membentuk BPU PNPG sebagai penanggung jawab otoritas penanganan indonesia gula di Indonesia supaya gula nasional mengalami peningkatan sehingga harga produk gula bisa ditegar harga gula di pasaran ini ditentukan dengan BPU PNPG menerima laporan keuangan dari setiap pabrik gula yang kemudian dijadikan patokan atau dadar dalam penentuan harga gula hal tersebut mengakibatkan banyak gula yang menumpuk di pabrik karena tidak bisa dijual pabrik gula mengalami kesulitan dalam membayar gaji dan upaya untuk membayar sewa lahan kepada petani tebu karena anggaran belum bisa disalukan BPU PPNG oleh karena itu kegagalan yang dialami oleh BPU PPNG sebagai pemungkang kendali kegiatan industri gula harus dibayar dengan dibubarkannya BPU PPNG pada tahun 1968 dapat dilihat bahwa permasalahan yang dialami dalam peningkatan produksi gula di Indonesia yaitu mengenai tata negagula, inflasi, ketersediaan lahan bagi pabrik gula untuk menanam tebu naiknya harga gula dan kepengurusan organisasi gula yang masih terpusat atau sentralisasi permasalahan ini perlu diselesaikan dan ditemukan solusinya supaya peningkatan produksi gula nasional bisa tercapai pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus lebih serius dalam menangani persoalan ini oleh karena itu pemerintah setelah udah lama harus lebih serius dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan produksi gula nasional pemerintah udah baru melakukan perombakan terhadap industri gula di Indonesia perombakan yang dilakukan pemerintah udah baru dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang ditunjukkan untuk kepentingan peningkatan produksi gula nasional hal ini dilakukan sekarna tingkat produksi gula nasional belum menunjukkan kenaikan produksi perombakan ini dimulai dengan pengurusan organisasi penggulaan di Indonesia yang bersifat sentralis atau terpusat diubah ke desentralisasi sistem terpusat ternyata tidak berjalan efektif karena dalam pengoperasian pabrik gula-pabrik gula yang tersebar di wilayah Indonesia harus menunggu keputusan dari pusat Pada tahun 1968 pemerintah udah baru melikuidasi badan pemimpinan umum perusahaan perkebunan gula atau BPU PPN gula dan dibentuk 82 direksi PPN gula yang tersebar di daerah-daerah wilayah industri gula Desentralisasi kepengurusan direksi ke daerah-daerah yang dekat dengan pabrik gula bertujuan mempermudah dalam pengolahan industri gula karena berdekatan dengan pabrik gula sebagai tempat produksi dan memudahkan dalam pengawasannya oleh karena itu pemerintah order baru menerapkan kebijakan desentralisasi terhadap kepengurusan organisasi gula ke daerah-daerah dalam bentuk PPN gula sudah tepat dan membuat kepengurusan dimanikan kejutan di dalam pengawasannya eb orai-birah kami bertemu itu terbuka dan membuat kepengurusan secara dan membuat kepengurusan selamat menikmati 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 selamat menikmati